Ada yang mau nunjuk, kayak gue mau lawan lo. Ayo, maaf. Di episode sebelum ini. Yang ini? Iya. Ini apa? Barat, Papua Barat. Dengan perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari, kita makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian, Jovial Lopes, dan inilah TWK. Tes wawasan kebangsaan! Pertandingan ketiga di season 3 kali ini, ada Untan dan Binus. Yeay! Ini Binus Malang ya? Iya. Oke, selamat kalian dari 32 besar. Sebenarnya dari seluruh seleksi, kalian berhasil jadi 32, dari 32 berhasil jadi 16. Untan ada siapa aja nih? Ada Iyan. Ada Sila. Ada Putra. Kalian fakultas apa? Saya dari Fakultas Himan Social dan Himan Politik, program studi Sosiologi. Saya hukum. Hukum? Saya fakultas sama dengan Iyan, pro di pembangunan sosial. Pembangunan sosial. Semester berapa kalian? Kalau saya 2, teman-teman saya 4. 2, 4, 4. Ada yang orang Jakarta disini atau semuanya asli Kalimantan atau gimana nih? Asli Kalimantan. Semuanya asli Kalimantan, wow! Iya. Asli Kalbar atau Kalimantan lain? Kalbar. Kalbar. Kalbar, kota apa? Saya, Kuburaya. Sintang. Sintang. Kalian tahulah, tim basket mana yang harus didukung? Waduh! Interupsi, interupsi. Ada interupsi apa ini? Ada interupsi dari komentator. Apakah ini boleh ownernya mendukung tim sendiri di acara lain? Boleh gak? Kebetulan karena ini juga acara dibuat oleh saya. Ini kaos jarang keluar loh. Kalau ada orang Kalimantan, kaos ini langsung keluar. Bruneo. Bruneo. Boleh. Jadi jangan lupa dukung Bumi Borneo Pontianak. Siap. Bumi Katulistiwa. Terima kasih. Dinos Malam. Aduh. Ada siapa aja nih? Kita boleh ada perkenalan. Ada cara spesial mau kembali. Silahkan. 1-1-1, tim MAS bareng aku Farhan, Aku Syabita. Aku Ani Wijaya dari Minus Ad. Ma La. Gak, gak, gak. Kayaknya kita juga punya Yael Yael. Tentang, mau dibalas. Mau dibalas, mau dibalas. Kita punya Yael Yael. Kirain tadi nama doang bener-bener nama ya? Karena kami juga punya prepare Yael Yael yang bagus juga. Silahkan, silahkan. Oke. Adil Katalino, bahasiramin kasaruga, bahasengat kajubata. Arus, arus, arus. Oi Buda Untan. Oi. Oi Buda Untan. Oi, oi. Buda Untan. Tak ada lawan. Tak ada saing. Tak ada tanding. Saya Putra Amarsyah, anak desa yang mimpinya mendunia. Saya Ipsa Bintang Fortuna, semangat katulistiwa dari bumi katulistiwa. Saya Andrian Wijaya, pemuda ceria yang semangatnya luar biasa. Universitas Tanjung Pura. Siap berhati, siap mengukir prestasi. Wow. Keren. Bagus, bagus. Jangan kebenaran. Jangan kebenaran. Jangan kebenaran. Ini bukan Lomba Yaelil. Bukan Lomba Yaelil. Oh iya. Kalian ini fakultas apa? Kita ilmu komunikasi semua. Mau ilmu. Iya. Semesternya sama? Beda. Semester berapa nih? Aku 4. Aku 4. Aku 2. Sama jadi, 4 K2. Kalian ada yang orang Jakarta atau semuanya asli Jawa Timur atau gimana? Kalau aku sendiri dari Malang. Aku Bangka Belitung. Aku dari Batu. Dari Batu. Batu Malang. Batu Malang. Saya tahu banyak Vila yang bagus di sana. Waduh, saya tahu banyak Vila. Saya tahu banyak Vila. Nah sekaligus saja kita langsung perkenalkan ya. Seperti biasa di TWK itu ada The Ultimate Creative Angel. Hai semuanya. Ada juga komentator kita di season 3 ini. Ada Aldo. Aldo ini pemenang. Bukan pemenang. Gue selalu bilang lu pemenang ya? Di hati gue lu pemenang. Hampir. Hampir menang. Hampir menang. Dia itu juara 2 TWK season 1. Kebetulan juga komedian. Yes. Dan juga konsultan politik. Bukan? Hampir. Jadi teman-teman terus kejar cita-cita kalian untuk jadi juara di TWK. Karena kalian lihat setelah saya jadi juara saya jadi komentator disini. Itu jadi pelajaran menurut kalian teman-teman. Di sampingnya Aldo ada Andovida Lopez. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Andovida bisa datang. Sama-sama kacol. Ditunggu. Ditunggu apa? Ditunggu transferan. Apa yang ditunggu? Nunggu ditunggu apa? Sengaja guys. Kita nunggu-nunggu aja. Oke. Teman-teman. Kalian tahu kan sebelum babak pertama. Ada games dulu. Untuk menentukan siapa yang duluan. Ya. Siap. Ditentukan oleh Roda Keberuntungan. Kita putar aja langsung. Cinciripit. Oke. Siapa yang mau menjadi perwakilan tim? Gue aja pilih deh. Ian lu maju. Ian sama Farhan maju. Nah gue aja milih. Ada yang pilih. Ian Farhan. Ian sama Farhan maju. Oke. Itu dia. Dipilih sama Andovida loh. Itu dia. Mantap. Dipilih sama Andovida. Ian Farhan. Oke. Jadi ditaruh disini Jel. Iya. Abis itu gue bakal nyapit. Iya. Nah yang gue capit kalah. Kalah. Oke. Ada hitungan kan? Terserah gue nyapitnya kapan kayak sekarang. Cinciripit. Waduh. Oh sudah cinciripitnya dulu. Ah kaget loh. Harus ngomong cinciripit dulu. Yang ngomong gue atau siapa? Gue. Oke. Boleh. Cinciripit. Cinciripit. Oh. Dari kajol yang mulai duluan. Teman-teman top. Cinciripit. Oke. Berarti yang menang Ian ya. Oke. Ian. Lu boleh nentuin. Mau Untan yang mulai atau Binus. Untan. Boleh balik lagi ke positif masing-masing. Langsung aja kita masuk ke babak pertama TWK. Waktu Indonesia. Belajar. Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini akan ada 8 buah pertanyaan. Tim akan memilih satu provinsi. Dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Apabila ada satu klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Tim yang bisa mengumpulkan seluruh provinsi di pulau atau klaster tertentu hingga akhir pertandingan akan mendapatkan tambahan 2 poin untuk Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta klaster Maluku dan Sunda Kecil. Khusus untuk Pulau Sumatera akan mendapatkan tambahan 3 poin. Kita langsung mulai. Untan, silakan satu provinsi. Oke, karena kami dari Kalimantan Barat, kami pengen pilih Sulawesi Selatan. Boleh dong, boleh dong. Ini namanya, never let them know the next move. Sulawesi Selatan, oke oke berani juga kalian ya. Keberanian-keberanian seperti inilah yang akan membuat kalian menyesal nanti. Karena dia pengalaman. Saya dulu bercanda-bercanda seperti ini, salah. Pertanyaan dari Sulawesi Selatan adalah, Desa Bone Bone merupakan desa titik-titik-titik pertama di dunia. Desa terbersih, bebas asap rokok, tanpa anak-anak menggunakan bahasa asing. Silakan, jawab. B, bebas asap rokok. B, bebas asap rokok. Coba kita cek. Coba-coba yang beruntung. Kacau, Andovi juga senang karena Andovi juga benar ikut jawabannya. Binus Malang, silakan satu provinsi. Ya, karena tadi Sulawesi Selatan, kita pilih yang deket Sulawesi Selatan. Bali. Dekat gak sih, lumayan loh ya. Oke, pertanyaan untuk Bali adalah, spot ini menjadi tempat foto yang baik oleh wisatawan lokal maupun internasional sering dijadikan tempat foto ya? Tempat wisata ini bernama, Pura Ulundanu, Pura Lempuyang, Pura Uluwatu, Pura Agung Besaki. Gue aja belum pernah foto disini loh. Andovi udah gak juga. Di spot ini. Udah. Badan vi tau ini Pura apa? Nau lah. 5 detik. Jawab. Pura Uluwatu. Uluwatu. C. Coba kita cek. Apakah mereka benar? Dilempar ke Untan. Silah kaget. Silah juga meuluwatu. Cepet, cepet, cepet. Apa tadi? Jutik. Ayo, put. Putra. B. Tiga, dua. Lempuyang. Iya. Coba kita cek Lempuyang. Yes. Oke. Oke. Untan, satu provinsi. Oke. Kalimantan Barat. Uwe. Pulang kampung dulu ya. Pulang kampung dulu. Pulang kampung dulu. Kita cek pertanyaan untuk kalbar. Perayaan malam ke-15 setelah Imlek di Singkawang sangat unik. Karena ada pertunjukan. A. Teater Kerasakti. B. Jelangkung. C. Bulan Sabit. D. Menerbangkan Lampion. Menerbangkan Lampion. Menerbangkan Lampion. Di hari ke-15. Oke. Coba kita cek. Menerbangkan Lampion. Mereka salahnya di Kalbar loh. Sepertinya kalian aslinya adalah orang Sulawesi sebenarnya. Tapi kalian tidak sadar. Aduh. 5 detik. Oh ini udah kita. Oke oke. 2 detik. T. Kerasakti. Teater Kerasakti. Coba kita cek. Enggak, enggak. Bulan Sabit. Boleh saya mencoba? Oh iya. Oke menurut Andovi apa? Boleh gak? Boleh, boleh, boleh. Menurut Andovi, Bulan Sabit. Menurut Andovi. Angel jawabannya adalah? Jelangkung. Jelangkung Barat. Pertunjukan Jelangkung. Ngapain ada Jelangkung di Inlet? Jadi namanya itu sebenarnya Choy Lamsin. Bedanya Choy Lamsin ini menggunakan media yang cukup besar. Bukan seperti Jelangkung yang kita sering lihat pada umumnya. Jadi ini tuh Jelangkung versinya Kalimantan Barat. Jadi ini tuh saat arwah masuk ke boneka besar itu. Boneka besar itu akan diarak berkeliling. Ada juga Jelangkung yang berukuran kecil namun tidak diarak. Jadi yang dibawa-bawa itu yang ukurannya gede banget. Dan itu ada dokumenternya dibuat oleh Jurnal Indonesia Kaya. Jadi teman-teman bisa nonton di situ. Oke. Choy Lamsin. The more you know. Setiap hari kita belajar di TWK. Setiap hari kita belajar. Binus Palang silahkan satu provinsi. Pulang juga gak sih? Iya pulang. Kita pulang juga sih. Pulang kampung? Iya. Jawa Timur. Oke pertanyaan untuk Jawa Timur adalah? Diana Mulyono Putri adalah desainer asal Surabaya. Yang menjadi perancang busana salah satu anggota K-pop. A. Blackpink. B. Twice. C. BTS. D. NCT. Blackpink. Blackpink. Menurut kalian yang di foto ini salah satu anggota Blackpink atau bukan? Iya. Jenny ini bajunya di MV-nya dia. Jenny dan ini adalah salah satu baju yang dipakai di MV-nya dia. Coba kita cek apakah dia benar. Diana Mulyono Putri adalah desainer asal Surabaya yang karyanya telah mendunia. Nama Diana Putri ramai diperbincangkan publik sejak busana rencangannya dikenakan Ariana Grande saat tampil di salah satu perhelatan musik tahun 2018 lalu. Selain itu beberapa artis mancanegara juga terlihat telah mengenakan karya dari Diana Putri. Siapa yang sangka awalnya Diana Putri bercita-cita sebagai seorang dokter. Namun berawal dari rasa tidak puas saat membeli busana, ia akhirnya memutuskan untuk mendesain sendiri busana yang ia kenakan. Hingga akhirnya terjun sebagai desainer profesional. Diana bahkan memenangkan penghargaan desainer terbaik di salah satu ajang Fashion Week di New York tahun 2018 dengan mengusung tema Garuda. Mungkin Andi Widjaya bisa mempraktekkan salah satu gerakan bling mungkin. Mau mencoba ada yang tau? Gerakan bling. Sudah ya. Sat Sat Na. Itu jelas-jelas gerakan Let's Kill This Love. Semua orang tau lah. Oke. Ada yang tau, ada yang gak tau. Oke, Untan silahkan satu provinsi. Bentar ya. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Oke, kita lihat pertanyaannya adalah Tino Tuan merupakan bubur khas menado. Yang membedakan Tino Tuan dengan bubur lainnya adalah A. Dia menggunakan tepung beras, B. Berisi berbagai sayuran, C. Menggunakan banyak rempah, D. Memiliki cita rasa manis. Gua aja gak tau. Ya, Andi Widjaya gak tau jawabannya Kak Jo. Dan kita setengah menado. Ya, dan kita setengah menado. Guys, 8 detik. 8 detik. 5. Memiliki banyak rempah? Menggunakan banyak rempah? C. Menggunakan banyak rempah, C. Coba kita cek. Oke. Binus Malang. Berisi berbagai sayuran. Berisi berbagai sayuran. Coba kita cek. Tino Tuan. Sayuran apa aja? Kan setauku itu ada kangkung, ada bayam, terus ada labu kuningnya, kayak gitu-gitu. Lalu itu paling enak lagi kalau dimakan sama sambal roa. Siap kita. Siap kita. Andi Widjaya, apakah anda suka kuliner ke Sulawesi Utara? Betul banget. Kebetulan temanku di kampus itu ada yang anak menado. Jadi kita itu sering makan makanan menado gitu. Oke, berarti sekarang di Binus. Silahkan pilih satu provinsi. Kita pilih Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, pertanyaannya adalah. Berikut ini adalah makanan khas kerobokan, tapi populer di kota Kudus. Apa sih gambarnya? Bernama A. Sayur asem, B. Pindang ayam, C. Opor ayam, D. Garang asem. Oke, jawaban dari kami Garang asem. Yakin? Yakin. Masanya ada blimbing wuluhnya. Iya, iya. Ada apanya? Blimbing wuluh. Blimbing sayur. Jadi karena ada blimbing sayurnya, ini adalah Garang asem. Coba kita cek. Wow. Untan, silahkan satu provinsi. Oke, kami pilih Jawa Barat. Jawa Barat. Bagaimana bunyi tangga nada dalam musik Sunda? Angel, lu kenapa ketawa, Jol? Kak Jo tadi agak falas ya tadi ya? Angel tuh seneng banget, Angel bikin soal-soal kayak gini. Angel, kenapa lu seneng, Jol? Jol, kenapa lu ketawa, Jol? Kenapa, Jol? 5 detik. 5 detik. Guys, jawab A, B, C, D, E. A. A. Daminatila. Daminatila. Coba aja. Daminatila. Wow. Bisa bener. Wow. Terakhir berarti di Binus ya. Oke, Binus silahkan satu provinsi. Kami pilih Jogjakarta. 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 Aduh. Daerah istimewa Jogjakarta. Pertanyaannya adalah, atlet badminton ini merupakan pasangan dari Fajar Alfian. Mereka merupakan ganda putra pertama yang menjuarai Malaysia Open 2023. Atlet berprestasi yang berasal dari Jogja ini bernama Muhammad Rian Ardianto, Antoni Sinisuka, Jonathan Christy, Cesar Hiren Rustavito. Kita pilih A, Muhammad Rian Ardianto. Muhammad Rian Ardianto. Oke, coba kita cek. Wow. Benar. Keren, keren, keren. Oke, di akhir babak pertama episode kali ini, skornya adalah 4 untuk Binus dan 3 untuk Untan. Halo warga kebangsaan. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak, jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Sudah siap untuk babak kedua? Siap. Langsung aja kita masuk ke babak kedua TWK. Waktu Indonesia Tahu. Waktu Indonesia Tahu. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dan regional bernilai 2 poin. Terdapat 3 tipe soal pada babak ini, yaitu unggal, majemuk, dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih 2 provinsi terlebih dahulu. Jika tim salah menjawab, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Apabila ada satu klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, karena Binus Malang poin yang lebih tinggi, silahkan pilih 2 provinsi terdahulu. Papua sama Papua Barat. Papua, Papua Barat? Iya. Bisa tunjuk nggak Papua Barat di mana? Ya coba-coba ada yang maju, ini ada petan. Ayo, ayo maju. Coba Papua Barat di mana Papua Barat? Papua Barat yang atas. Atas yang mana tuh? Atas pokoknya, Kak Jo. Atas mana? Atas itu laut? Yang ini? Iya. Atau yang ini? Ih, tapi kalau kita salah ini gimana? Kita tau namanya, Kak. Gak kesal. Oh, salah. Baradaya ya itu. Baradaya ya. Itulah Papua Baratnya, tapi nggak apa-apa itu keisengan host. Kalian sudah pilih Papua dan Papua Barat ya. Untan, silahkan 2 provinsi. Nggak boleh pilih provinsi yang sama kayak mereka. NTT-NTB. NTT-NTB. Oke, siap-siap di bel. Di bawah ini yang bukan merupakan hewan berstatus terancam punah di Indonesia adalah A. Ikan pesut mahakam, B. Orang hutan, C. Burung cendrawasi, D. Harimau Jawa. D. Harimau Jawa. Kenapa? Ikan pesut mahakam, orang hutan, dan burung cendrawasi itu nggak salah udah terancam punah. Harimau yang terancam punah itu adalah Harimau Sumatera. Ada ahli makanan, coba kita lihat apakah ada ahli fauna. Kita cek, apakah jawaban mereka benar? Tunggu, tunggu. Coba jelasin, jadi ini kan bukan terancam punah. Ya, bukan. Berarti apakah sudah punah atau masih banyak gitu? Kalau dari Mongabay Indonesia, Harimau Jawa telah dinyatakan punah. Bahkan pada tahun 1980. Merujuk pada statement dan pernyataan resmi, Harimau Jawa itu sudah punah. Gitu, jadi bukan terancam punah. Mungkin salah satu poin yang perlu kita ingat juga, kalau statement resmi itu nggak mungkin, ih ada lagi. Nggak mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Benar, benar, benar. Harimau Sumatera tadi kalian bilang masih ada? Hampir terancam punah ya di buku. Tapi bukunya lama sih, buku pengetahuan pas SD. Mungkin bukunya juga sudah punah sepertinya. Masih ada kok. Masih ada kok. Masih ada ya? Silakan, oh karena kalian poin yang lebih tinggi, silakan pilih dua provinsi lebih. Langsung sebut putra. Maluku dengan Maluku Utara. Mereka mengincar satu kluster itu loh. Di TWK Season 3 ada kluster baru, ada dua kluster baru. Karena Papua dan semua pemekarannya udah kita masukin, Papua itu satu pulau. Maluku, gue nggak mau nyebut namanya, jadi gue sebut aja kedua Maluku dan Sunda Kecil itu satu kluster. Sisanya masih sama, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan bagi penonton di rumah, ya kita tahu Pulau Mentawai tidak sebesar itu. Ini ada terjadi sebuah kesalahan di map kita. Mohon maaf. Oke, siap-siap di bel? Pertanyaannya adalah, makanan vegetarian terbaik yang berasal dari Indonesia menurut Taste Atlas adalah A, tempe goreng, B, tahu gejerot, C, gado-gado, D, A, C, O. Akli makan, silakan. Kalau nggak salah ya, yang pernah aku baca adalah tempe goreng. Kalau nggak salah, karena pernah beberapa kali lihat juga konten tuh kayak bilang tempe Indonesia itu wow untuk substitusi dari daging. Apakah tempe goreng? Tidak. Gila, dia makanan 3 for 3 loh. Dia makanan nggak pernah salah. Oke, kalian silakan pilih dua provinsi. Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan. Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan. Kalau kalian? Maluku dengan Maluku Utara. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan majemuk. Jadi kalau bakal ada dua pertanyaan. Jawab yang pertama, benar kalian akan dapat pertanyaan kedua. Dan pertanyaan kedua otomatis punya kalian ya. Pertanyaannya adalah siapakah Bapak Pramuka Indonesia? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama kita ya, oke? Kita cek apakah Muhammad Hatta? Iya. Dilempar ke kalian? Iya. Bismillahirrahim. Sultan Hamengkubwono IX. Wakil Presiden setelah dial. Coba kita cek apakah Hamengkubwono IX. Salam. Anak Pramuka, anak. Salam Pramuka. Oke. Gila, gila. Pertanyaan berikutnya adalah kepanjangan dari Pramuka adalah? Raja Muda Karana. Siapa mau jawab? Apa tadi? Raja Muda Karana. Coba kita cek. Dua poin untuk Untan. Kalian tadi pilih provinsi apa? Maluku dengan Maluku Utara. Kayaknya kalian berhasil mendapatkan satu klaster ya? Coba kita cek. Iya, benar. Coba kita cek. Jangan bersenang hati dulu. Rebut-rebutan ini bisa direbut nanti. Jadi makanya plus poinnya, Atau poin ekstranya bakal dikasih di akhir pertandingan. Oh. Oke. Peace selamat ya. Udah berhasil mengumpulkan klaster pertama. Iya. Kalian poin yang lebih tinggi, silahkan pilih dua provinsi. Papua Tengah dengan Papua Selatan. Papua Tengah dan Papua Selatan. Kalian? Papua Pegundungan, Papua Baradaya. Oke. Siap-siap. Pertanyaannya adalah, kita kerap melihat tulisan PT pada perusahaan. Contoh PT Pertematin soal? Tadi kalian duluan? Iya. Benar. Perseroan terbatas. Oke. Coba kita cek. Wow. Sengit. Ini sengit loh. Ini cuma rebutan-rebutan poin. Oke ini sengit-sengit. Otomatis pertanyaan kedua punya kalian. Pertanyaan keduanya adalah, pajak adalah kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Nah, memahami pajak juga menjadi kewajiban kita. SPT dalam pajak adalah singkatan dari. Tadi kan PT. Sekarang SPT. Aldo juga bingung. Gak tau sih. 5 detik. SPT. Silahkan jawab. Slip pembayaran tinggakan. Oke. Coba kita cek jawabannya apakah salah atau benar. Pajak. Di season ini kita lempar dulu ke lawan. Silahkan kalian jawab. Tiga. Dua. Surat peringatan tenggat. Surat peringatan tenggat. Jadi, coba kita cek apakah jawaban mereka benar. Oh. Apa itu SPT, Angel? Angel? Dari website resmi pajak. DJP dong? DJP. Iya. DJP. Benar. SPT itu adalah singkatan dari surat pemberitahuan tahunan. Jauh ya? Jauh ya. Nanti teman-teman kalau misalnya udah bayar pajak itu wajib ya. Wajib. Wajib. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang mengandung jawabannya adalah misinformasi. Oke. Jadi kalian harus menemukan misinformasi dari tiga pernyataan yang akan kalian baca depan kalian. Ingat, kalau kalian pencet cepat-cepat, ujung-ujungnya kalian bakal cap-cap-cap soalnya pernyataannya kadang-kadang panjang-panjang. Jadi dibaca terlebih dahulu ya. Yang sama gue. Sebelum kita mulai. Oh kedudukannya sama, tujuh sama. Oh, tujuh sama. Let's go! Berarti karena kalian yang benar terakhir, kalian boleh pilih dua provinsi terlebih dahulu. Papua Pagunungan sama Banten. Oke. Kalian pilih? Papua Selatan sama DKI Jakarta. Oke. Silahkan temukan misinformasinya. Indonesia terlibat dalam film The Last of Us. Film yang tayang di HBO ini menampilkan aktris asal Indonesia, Cinta Laura. Pernyataan kedua, episode dua film ini mengambil latar Jakarta tahun 2003, khususnya di warung makan. Pernyataan ketiga, meskipun film ini film internasional, namun penggunaan bahasa Indonesia tetap diberlakukan di beberapa matin adegan. Mana yang misinformasi? Nomor dua. Nomor dua, kita nyalain lagi. Episode dua film ini mengambil latar Jakarta tahun 2003, khususnya di warung makan. Coba kita cek apakah ini yang misinformasi. Dilempar ke kalian, dan ini 50-50 banget loh. Pernyataan satu. Pernyataan satu, Cinta Laura berarti gak main di sini. Iya. Enggak sih. Jeffrey gak main di sini. Kita cek apakah pernyataan satu. Kita ada poin tempat. Ya, berarti kalian dapet Papua Pegunungan sama Banten. Skor di akhir babak kedua Waktu Indonesia Tau adalah 9 untuk Binus dan 7 untuk Untan. Halo warga kebangsaan, untuk mendapatkan informasi lebih banyak, jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Langsung aja kita masuk ke babak terakhir TWK, babak Waktu Indonesia Tengkas. Waktu Indonesia Tengkas Tebak Gambar Pada pertandingan ini, peserta harus menebak gambar yang muncul di layar dalam waktu 5 detik. Jika salah menebak, peserta akan dieliminasi. Alur menebak adalah secara zigzag. Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak adalah pemenangnya. Dan akan mendapatkan 3 poin. Silahkan keluarin papan masing-masing. Oke, tanpa dilihat lawan kalian, tulis provinsi yang kalian ingin dapatkan. Kalau kalian ambil provinsi lawan, harus ada satu provinsi punya kalian sendiri yang kalian pertaruhkan. Dan yang terakhir, juga bisa provinsi yang sudah hangus. Kalau kalian pilih provinsi hangus dan kalian salah, provinsi tersebut langsung menjadi provinsi lawan. Dan nanti tunjukin ke kamera kalian masing-masing. Oke, bentar tunjukin terus. Oke, permainan pertama adalah tebak gambar. Langsung aja kita mulai tebak gambar. Karni Ilyas. Deddy Cobuser. Tadi lu bilang apa? Pengusaha. Pengusaha. Emang beliau pengusaha sih? Lupa namanya. Oke, silahkan. Silah. Wapres di era SBY. Di era SBY kamu umur berapa? SD kayaknya. SD. SD. Pasti di SD kamu tuh ada foto SBY terus ada foto dia tuh? Betul, harusnya ada tuh. Budiono. Oke, silah. Thank you, boleh keluar. Oke. Sisa cowok-cowok. Tadi sisa cewek-cewek ya. Coba kita cek ya. Andi siap. Niki. Rafathar. Aulion. Dia orang Kalimantan Barat lho. Morgan. Morgan. Kasih dapet, dia dapet Morgan. Jan, mundur dulu ya. Oke. Bentar, tenang. Masih ada temen kamu. Andi siap-siap, kita lanjutkan game ini. Siapa sih pasangannya itu? Aprilia. Dimulai dengan G. Grysia Polly. Gak. 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 Tapi kamu mundur. Kita lanjut. Tebak gambar. Ade. Gak. Jangan disebut nama temen kamu. Mirip doang itu. Tunggu, kita coba lempar ke Farhan. Menurut kamu ini siapa? Melly Guslow. Maksud kalian gak tau? Gak. Ini kan jurnal Risa? Iya. Siapa? Oke. Berarti, silahkan balik lagi. Pemenang dari tebak gambar adalah Binus. Coba kita buka pilihan mereka tadi apa? Pilihan mereka adalah? Untuk Binus. Ya. Maluku Utara, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Nah, tapi Maluku Utara kan punya mereka? Betul. Dan di sini Binus tidak menuliskan apa yang ingin dia pertaruhkan. Yang berarti dianulir. Dianulir. Coba kita lihat berarti sekarang skornya berapa? Tapi mereka dapat satu kluster, Papua. Ini kayaknya pertama kali TWK. Yang full itu Indonesia Timur. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Rek sekali. Oke. Langsung kita ke permainan berikutnya. Tebak kata. Pada pertandingan kali ini, akan ada tiga kata tidak lengkap yang harus ditebak oleh masing-masing tim dengan bantuan petunjuk dari host. Masing-masing kata bernilai satu poin. Tiap tim harus memilih satu provinsi sebelum kata ditampilkan pada layar. Apabila ingin mengambil provinsi lawan, peserta harus berani mempertaruhkan provinsi yang dimiliki sebelumnya. Apabila ingin mengambil provinsi yang hangus, peserta harus menerima konsekuensi jika menjawab dengan salah, provinsi hitam akan berubah menjadi warna tim lawan. Silahkan angkat papan kalian lagi. Oke. Jangan dilihatin lawan kalian. Tulis satu provinsi. Langsung tunjukin ke kamera. Kau tahu yang mana? Oke. Jangan tunjukin kamera kalian. Masing-masing. Oke. Tebak kata. Kalian harus isi di papan kalian. Tulis di papan kalian. Kata lengkapnya itu apa? Kau sudah siap? Siap. Langsung saja kita keluarkan kata pertama. Urusan pertanian atau tanah pertanian untuk kepemilikan tanah. Kalau sudah, angkat tapi tetap karah kalian saja. Sudah tahu kalian sudah. Tetap karah kalian. Oke. Eh, karah kalian saja. Oh, karah kalian saja. Silahkan diputar balik. Agraria. Agraria. Pilihan kalian sama. Kita lihat dulu. Apa katanya? Agraria. Oke, berarti dua-duanya benar. Mereka dapat provinsi apa? Mereka dapat provinsi apa? Untan itu mau Papua Selatan. Bertaruh Sulawesi Selatan. Ya. Binus mau Maluku Utara. Bertaruh Sulawesi Utara. Jadi, karena dua-duanya benar. Untan berhasil mendapatkan Papua Selatan. Berarti kluster mereka hilang. Hilang. Dan Binus berhasil mendapatkan Maluku Utara. Berarti kluster mereka hilang. Hilang juga. Sekarang untuk yang kedua silahkan tulis provinsi yang kalian inginkan. Silahkan tunjukin masuk ke kamera sekarang. Guys ingat ya, TWK ini emang game strategi dan pengetahuan. Kata berikutnya yang tidak lengkap adalah. Ira, sinar, molek, cantik, elok. Ingat, harus diangkat. Kalau kalian tidak angkat, kalian hangus semuanya loh. Tulis angkat. Angkat, angkat. Tiga, dua, satu. Oke, kalian. Kirana, kalian. Ngaco, ngaco. Ngaco. Ira, aki, kalian kirana. Coba kita cek apa katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, waduh. Ini kalau terjadi pencurian kluster lagi. Waduh. Poinnya bisa seimbang nih. Oke, kita cek. Strategi mereka apa tadi? Untan itu mau Maluku Utaranya lagi. Yang tadi sempat dicuri ya. Bertaruh Sulawesi Selatan. Binus mau Papua Selatan, korbaninnya Sulawesi Utara. Berarti dia hilang Sulawesi Utara. Hilang Sulawesi Utara. Dia hilang Sulawesi Utara, dia dapet Maluku Utara plus dapet satu kluster. Plus sulutnya punya Binus. Kan dipertaruhkan. Oh my God. Oke, kita lihat. Jadi susun strategi kalian karena ini adalah soal terakhir. Di pertandingan kali ini. Tunjukin sekarang langsung. Siapa yang akan menang episode TWK kali ini? Kata berikutnya. Utak. Utak. Guru agama atau guru besar laki-laki? Tuan sebutan atau sapaan? Tuan. Guru agama atau guru besar laki-laki? Tenang, masih ada lima detik kalau kalian belum yakin. Oke, udah diangkat. Silahkan dibalik. Binus Malang menjawab Ustaz dengan Z. Untan menjawab Ustad dengan D. Kayaknya kita bisa langsung mengumumkan siapa yang menang ya. Boleh. Kedudukan terakhir sebelum mereka menjawab soal paling terakhir adalah sembilan sama. Setelah mereka menjawab, pemenang pertandingan TWK antara Untan dan Binus Malang adalah... Dengan skor 10-8, Binus Malang. Selamat. Zooming muka anti-wijaya. Zooming. Zooming. Good job kepada Untan. Temu tangan untuk Untan. Good game, good game, good game, good game. Jadi katanya adalah Ustaz ya. Iya. Pakai Z. Itu yang di KBBI. KBBI, betul. Yang terjadi adalah mereka ambil NTT. Oh, iya. Yang berarti mereka ambil klaster kalian kan. Iya. Mereka ambil NTT. Jadi saat dia nambah satu provinsi, dia berkurang satu provinsi. Iya. Dan klasternya hilang. Hilang. Untan, terima kasih banyak udah ikut TWK. Terima kasih banyak, Untan. Untan, terima kasih. Kalian keren banget. Guys, satu-satunya peserta kita dari Kalimantan. Teman-teman, Untan ini keren banget. Tetapi hari ini emang dimenangi oleh Binus Malang. Binus Malang. Guys, selamat ya kalian ke babak berikutnya. Selangkah lebih dekat untuk mendapatkan beasiswa Scarlett. Binus sampai ketemu di babak berikutnya. Hah? Lu juga nangis, Bita. Nangis semua. Bertiga nangis. Kenapa guys? Kenapa? Apa yang kalian rasakan? Apa yang gue perasaran? Kenapa kita nangis? Soalnya kayak God is good gitu loh. Tuhan sebaik itu gitu. Karena God is good. Waduh. God is good, respect. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Terima kasih untuk semua penonton TWK episode kali ini. Semoga kalian juga belajar banyak tentang negara kita. Dan semoga kita makin mencintai negara kita. Sampai ketemu di episode TWK berikutnya. Wee! Di episode selanjutnya. Menang, 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 menang. Jangan lalu kayak saya unggul. Aku, kamu, kita, cerdas suasan kebangsaan. Andre, tau lah nih. Eh, komeng. Bersama, benang, menang. Terima kasih telah menonton